selamat menikmati 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 Yaitu sama Dan tidak membatalkan puasa sesuatu yang berterbangan Zubab, nyamuk atau Apa namanya? Lalat Lalat dan nyamuk yang berterbangan Kemudian masuk tanpa adanya kesengajaan Itu pun tidak membatalkan puasa Dan berterbangannya kotoran Maksudnya debu-debu Wal kurbalah dan sesuatu yang berterbangan Seperti halnya debu Yang kita benar-benar tidak bisa menghindarinya Tiba-tiba masuk ke jauf yang sampai apa lubang Maka itu pun tidak membatalkan puasa Wain amkanahudan ketika dia mungkin untuk menjauhinya Maka sebaiknya dia menjauhinya Dan juga tidak membatalkan puasa ketika ada air ludah yang tertelan Yang murni keluar dari pangkalnya Dan tidak membatalkan puasa yang disebabkan tertelannya air berkumur secara tidak sengaja Sabku itu tertelan tapi sedikit ya Bukan banyak Ila jauh fihi kepada lubang sampai kepada perutnya Apabila tidak sampai Lam yabluh fihi ma Ketika tidak sampai matematah dan ising syaknya Jadi Apa namanya Airnya itu tidak ditelan semua Cuman tidak sengaja masuk sedikit gitu Wakana asabku fi wahidatin Dan adanya itu yang tertelan itu dalam Yang pertama Min huiri marotit salasi Bukan pada bagian yang ketiga Ataupun kedua Ataupun ketiga Maksudnya gitu Dan tidak batal puasanya ketika dia itu tidur Sampai menghabiskan seluruh siangnya Kemudian tidak batal puasanya yang disebabkan ayan Apabila ayannya itu dalam waktu yang sebentar Di waktu siangnya dengan syarat Seseorang itu menemukan niat pada malam harinya Walabil fasti wal hijamah Dan tidak batal juga Yang disebabkan oleh canduk Ataupun bekam Walayasi husyamul aidain Walayawmu Min ayami tashrik Asa lasati mutelakon Tidak sah puasa pada dua hari id Idul fitri idul adha Serta tiga hari tashrik Walasyamu yaumu syaki Dan tidak sah puasa pada hari ragu-ragu Walayawmu minan nisfi sani min syaban Dan tidak sah puasa dari dua tanggal dua nisfi sani min syaban Dari setengah yang terakhir dari bulan syaban Kecuali dia itu berpuasa Untuk menggantikan faridoh Puasa yang fardu Bisa berupa kodo Ataupun bisa yang berupa Puasa nazar Indahnya puasa faridoh Awa faqa adatulahu Adatulahu Atau puasa yang dia itu udah dawam Udah membiasakan untuk puasa Maka tidak terkena keharaman Wasolah somu biso misya'in minan nisfil awal Dengan dia itu berpuasa Dari setengah yang awal Dari awal sampai terakhir dia puasa semua Maka yang setengah terakhir itu Dia tidak mendapatkan keharaman Dan haram bagi seseorang yang berpuasa Mencium, merangkul, dan sesamanya Apabila sampai syahwatnya keluar Kemudian disunahkan Bagi seseorang yang berpuasa Untuk mempercepat berbuka Dan mengakhirkan sahur Serta al-iktisal Mandi untuk menghilangkan hadas kecil Ataupun hadas susar Membasuh ya Membasuh baik yang bertujuan Untuk menghilangkan hadas kecil Dan ha eh hadas kecil Wal-iktisal lo'anil hadasil akbari Dan mandi Di waktu sahur Maksudnya sebelum keluar fajar Disunahkan untuk mandi Yang untuk menghilangkan hadas besar Oblal fajri Sebelum fajar keluar Itu tadi Wal-iftaru ala tamri Kemudian disunahkan baginya juga Berbuka dengan kurma Apabila dia menemukannya Dan apabila tidak menemukannya Maka sesuatu yang manis pun tidak apa-apa Seperti halnya Dan disunahkan juga Memperbanyak doa Yang dikhususkan ketika Berbuka puasa Wa iqsarul qur'ani Dan Memperdisunahkan untuk Memperbanyak membaca Al-Quran Wasoda ketufi romadun Dan sedekah di bulan romadun Wa yukrohu Dan dimakruhkan Lahu al-fasdu wal-hijamah Wa madhukul al-laki Wa zaukut ta'ami Wal-mabla gotu Fil matmatuti Wal-istingsyaki Wal-kublatu Wa nahuhuma Kemudian dimakruhkan baginya Untuk canduk Dan bekam Serta mengunyah Kemenyan Serta Mencicipi makanan Wa mubah Lagotu Dan sangat Berkumur dengan Membolak-malikannya Itu sangat Dengan keras Serta Istingsyak Istingsyak itu Menyadot Air ke hidung Dengan sangat Kublah mencium Ataupun Dan yang lainnya Dan sesamanya Iza lam Tata haruk Bihima syahwatuhu Apabila Tidak berubah Syahwatnya Apabila berubah Syahwatnya Maka Menjadi haram Wal-yuson Nafsuhu Anish syahwati Wal-kibati Dan sebaiknya Seseorang itu Membersihkan dirinya Dari syahwat Ghibah Ghibah Serta Namimah Namimah Adu domba Wakulukowlin Dan setiap perkataan Aufilin Ataupun perbuatan Kobihin yang jelek Cukup dari kami Jika ada kesalahan kata Ataupun yang lainnya Kami meminta maaf Sebanyak-banyaknya Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Jika ada masukan Walafumikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh